Halo co-friend, pada soal ini ada gelombang transversal dan kita akan mencari beda fase antara titik B dan D, serta titik H dan I-nya. Sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu 1 lambda atau 1 panjang gelombang. Jadi 1 panjang gelombang itu terdiri dari 1 bukit dan 1 lembah. Maka dari sini ke sini ya, ini merupakan 1 panjang gelombang atau dituliskan dengan lambda ya. Dengan lambda di sini, ini merupakan panjang gelombang atau juga bisa 1 panjang gelombang itu jarak dari titik puncak bukit yang 1 ke titik puncak bukit yang lainnya yang saling berdekatannya. Jadi dari sini ke sini, ini juga merupakan lambda. Oke, beda fase antara titik B dan D dirumuskan dengan delta VBD sama dengan delta XBD dibagi dengan lambda. Dengan delta VBD di sini, ini adalah beda fase antara titik B dan D-nya yang akan kita cari. Kemudian delta XBD di sini maksudnya apa? Oke, jadi sebelum menentukan delta XBD di sini, ini kita akan membuat kedua titik tersebut, yaitu titik B dan D-nya ini berada di 1 panjang gelombang yang sama. Dan di sini kita sudah membuat 1 panjang gelombang ditandai dengan yang warna biru di sini. Dan kebetulan 2 titik tersebut itu sudah berada di 1 panjang gelombang yang sama, yaitu yang ini. Ya, seperti itu. Nah, maka delta XBD di sini maksudnya, itu adalah jarak dari titik B ke titik D-nya itu. Ya, atau maksudnya sepanjang dari B ke D di sini, ini merupakan berapa bagian dari panjang gelombangnya. Ya, seperti itu. Nah, jika kita lihat, jadi kan tadi dari sini ke sini, ini merupakan 1 lambda. Maka itu berarti dari sini ke sini, ini kan hanya setengahnya saja. Ya, nah maka itu berarti delta XBD-nya itu merupakan setengah lambda. Ya, kita masukkan ini setengah lambda, kemudian ini dibagi dengan lambda, lambdanya dicoret, sehingga didapatkan hasilnya setengah. Ya, ini adalah beda fase antara titik B dan D-nya. Kemudian dengan cara yang sama, beda fase antara titik H dan I-nya, di sini kita tuliskan sebagai delta VHI, yaitu sama dengan delta XHI dibagi dengan lambda. Ya, berarti di sini kita akan membuat kedua titik tersebut, yaitu H dan I, ya. Kita akan membuat sedemikian sehingga kedua titik tersebut itu berada pada satu panjang gelombang yang sama, ya. Dan di sini sudah berada pada satu panjang gelombang yang sama, yaitu di sini ditandai oleh yang warna hijau. Ya, seperti itu. Ini titik H-nya dan ini titik I-nya, ya. Terlihat bahwa karena kalau di sini kan lembah saja, ya. Kalau lembah saja, berarti kan setengah panjang gelombang, ya. Nah, itu berarti dari H ke I, ini merupakan setengah dari setengah panjang gelombang. Itu berarti dari H ke I, ya, ini merupakan seperempat bagian dari satu panjang gelombangnya. Ya, atau dapat ditulis di sini, ya. Berarti delta XHI atau jarak antara titik H dan I-nya, ya. Atau sepanjang HI di sini, ini merupakan seperempat dari panjang gelombangnya. Sehingga dapat ditulis delta XHI-nya, itu adalah seperempat lambda. Kemudian lambdanya dicoret, sehingga didapatkan hasilnya 1 per 4. Ini adalah beda fase antara titik H dan I-nya. Berarti di opsi jawabannya, itu adalah yang B. Oke, inilah jawabannya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.